Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali kita jumpa belajar di malam ini Kita mau bahas tentang paket 3 sama bahasa Inggris Nanti kalau sempat ya Di paket 3 terlebih dahulu Sudah muncul nak? Sudah bu Sudah bu Eh paket 4 ya Paket 4 Di tema 2 Boleh yang pertama Muhammad Khairul Anam Nomor 1 Berikut ini yang termasuk bentuk tanggung jawab siswa menjaga kebersihan di lingkungan sekolah adalah A. Menjauhkan tempat sampah B. Membiarkan sampah menumpuk C. Menyerahkan sampah pada tugas piket D. Mengurangi pengguna plastik bungkus makanan Jawabannya D. D. Betul Nomor 2 Sekar Berikut ini yang termasuk Berikut ini yang termasuk bentuk tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah A. Menaati nasihat B. Belajar dengan sungguh-sungguh C. Melaksanakan piket kebersihan kelas dengan baik D. Menjaga kebersihan di lingkungan sekitar tempat tinggal D. Jawabannya Oke Karena di warga masyarakat Nomor 3 Muhammad Iksan Madani Sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab adalah pengertian dari A. Hak D. Kewajiban C. Musyawarat D. Tanggung jawab D. Apa jawabannya B. B. Apa D D. Tanggung jawab Sesuatu yang harus dilakukan Ada yang jawaban lain teman-teman Jawabannya B. Kewajiban B. Kewajiban Kewajiban Karena harus dilakukan Selanjutnya nomor 4 Berikut ini yang termasuk manfaat sikap tanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan A. Lingkungan menjadi nyaman B. Terjadi penyebaran wabah penyakit C. Menimbulkan kebersihan dalam lingkungan D. Tercipta sikap acu atau acuh dalam masyarakat Acu tak acuh Acu tak acuh Acu dan tak acuh Jawabannya A. Bu Iya betul Manfaatnya lingkungan menjadi nyaman Wabah penyakit Tau ya Wabah penyakit itu tahu ya Wabah penyakit itu berarti penyakitnya menular Kalau keresahan itu Keresahan itu kita tidak tenang Perasaan kita was-was Karena ada penyakit Perasaan itu was-was Kemudian tercipta sikap acuh tak acuh Acuh tak acuh itu artinya cuek Nomor lima Nur Aini Apa yang akan terjadi jika setiap warga masyarakat tidak mau bertanggung jawab terhadap sampah A. Sampah akan dikelola dan dimanfaatkan dengan baik B. Sampah akan berserakan dan mencemari lingkungan C. Sampah akan hilang dengan sendirinya dari lingkungan D. Sampah akan menumpuk dan lingkungan menjadi asri Jawabannya B, Bu Iya, jika tidak mau bertanggung jawab Maka sampah akan berserakan dan mencemari lingkungan Baca teks dulu Silahkan, Rosida Kualitas udara di sekitar tempat tinggal Kita sangat Kita sangat mempengaruhi kesehatan kita Udara yang bersih membantu kita untuk dapat hidup sehat Sebaliknya Udara yang penuh polusi Dan mengandung virus akan membahayakan kesehatan kita Sayangnya saat ini udara yang bersih sudah sangat Sudah sangat sulit kita dapatkan Udara yang seharusnya menjadi penopang hidup manusia Supaya sehat justru dicemari 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 Dengan berbagai gas beracun saat ini Entah disengaja atau tidak Justru manusia sendirilah yang merusak kualitas udara Kehidupan zaman modern inilah yang memikul rusaknya kualitas udara Ali fungsi lahan dan penabang pohon menyebabkan berkurangnya jumlah pohon yang berfungsi menyerap karbon dioksida Dan mengeluarkan udara bersih Kendaraan bermotor yang digunakan manusia untuk beraktifitas juga menyebabkan udara bersih menjadi kotor dengan asap sisa kendaraan yang dikeluarkan Pendirian pabrik-pabrik yang menghasilkan barang kebutuhan manusia juga semakin mempengaruhi kualitas udara akibat asap dan limbah sisa produktif Arti kata virus yang tercetak miring pada paragraf pertama disebut adalah A. Mikroorganisme yang dapat mengawal penyakit B. Mikroorganisme penyebab dan penular penyakit C. Mikroorganisme yang dapat menyebab penyakit D. Mikroorganisme yang dapat menyembuhkan penyakit B. Mikroorganisme penyebab penular penyakit Kita lihat paragraf pertama Jawabannya adalah B. Mikroorganisme penyebab penularan penyakit Virus yang sedang terjadi sekarang apa nak? M. Mikroorganisme penyebab penyakit Virus kan Virus kan Berarti virus itu mikroorganisme Mikro itu berarti kecil banget gak kelihatan Penyebab dan penular penyakit Masukkan Oke nomor tujuh Selamat Afrizal. Kalimat tanya yang sesuai dengan paragraf pertama bacaan tersebut adalah A. Mengapa sekarang udara menjadi kotor B. Bagaimana cara menjaga agar udara tetap bersih C. Mengapa kualitas udara berpengaruh terhadap kesehatan kita D. Kapan waktu yang tepat untuk menjaga udara agar tetap bersih Kita lihat pertama kualitas udara ya di sini ya Intinya di kualitas udara Jawabannya apa tadi? B. Bagaimana cara menjaga agar udara tetap bersih Nomor delapan Mariana Nilam Mariana Nilam Orangnya baru sepuluh bu Dari Tuan Duyanto Nomor delapan Bagaimana Ini nomor delapan Nomor delapan Nomor delapan nak Kita perlu udara besar Mengapa kita perlu udara besar A. Agar kita dapat hidup dengan sehat B. Agar jumlah udara semakin banyak C. Supaya kita terhindar dari penyakit D. Supaya penyakit mudah berkembang biak Jawabannya A. Agar kita dapat hidup dengan sehat Nomor sembilan Muhammad Khairul Anam apa sudah baca Radina Sudah bu Sudah berarti gantian ya Lutfi Ya bu Baca nak Lutfi Nomor sembilan A bu nomor sembilan A bu Eh baca Bagaimana pengaruh banyak pohon terhadap udara bersih A. Pohon menyerap udara bersih yang ada di sekitarnya B. Pohon menyerap karbon dioksida dan menghasilkan udara bersih C. Pohon menyerap udara bersih dan menghasilkan karbon dioksida D. Pohon menghasilkan udara bersih yang hanya diperlukannya sendiri Ini jawabannya apa? Jawabannya A bu Pohon menyerap udara bersih yang ada di sekitarnya Mbak Lutfi Teman-teman betulkah pohon itu menyerap udara bersih? Yang betul apa? Pohon menyerap apa nak? Pohon itu menyerap udara bersih? Atau menyerap karbon dioksida? Menyerap karbon dioksida Dan menghasilkan udara bersih? B ya yang tadi A kurang tepat Api kan nernailati Sampai jumpa. 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 Iju itu boleh enggak boleh dicuci Boleh aja dicuci Nanti dipakai lagi Misalnya cuma dua kali gitu boleh Tapi itu tidak untuk dijual beli Maksudnya ya Lanjut ke siapa yang belum baca ya Rahmatullah yuk baca nomor 12 Berikut ini yang Terhadap kesehatan adalah Betul Bahaya kabut asap terhadap kesehatan Yang betul adalah memperburuk penyakit asma dan bronkitis Tapi tidak punya penyakit asma dan tidak punya bronkitis Kita tetap sakit loh ya Belum punya asma bu Nah apalagi punya asma Yang orang sehat aja Kalau kena asap itu pasti langsung sesak sininya Apalagi yang kena asma Nomor 13 Nilam ada enggak nilam Yang masuk cuma 14 orang aja bu Iya kak Ini 14 berarti ada 13 orang dong Berarti nilam nih yang belum baca Tapi nilamnya bu enggak open mic Ini Mariana nilamnya ada Oke mulai dari awal lagi ya Rosida nomor 13 Salah satu cara melindungi diri dari bahaya asap kebakaran adalah A. Mengurangi konsumsi air putih B. Meningkatkan sakit di luar ruangan C. Menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah C. Membuka pintu dan jendela rumah saat terjadi tabur asap C. Bu Jawabannya Ya teman-teman sama Jawabannya C Iya bu C sama Nomor 14 Lutfi Kandungan berbahaya yang dapat pada asap kebakaran adalah A. Partikel harus air, oksigen, karbon monoksida, dan nitrogen oksida B. Partikel halus, oksigen, pulver, hidroksida, karbon monoksida, dan nitrogen C. Partikel halus, air, sulfur dioksida, karbon monoksida, dan nitrogen oksida D. Partikel halus, oksigen, sulfur dioksida, karbon monoksida, dan nitrogen dioksida Yang benar D bu Partikel halus Yang bahaya itu ya Yang bahaya itu pasti pertama ini partikel halus Kemudian karbon monoksida Ini karbon monoksida ada Karbon monoksida ada Karbon monoksida ada Kemudian ada yang namanya Ini aja deh Ini aja, kalau kalian bingung jawabnya ya Kalau kalian bingung jawabnya ada sebuah pilihan seperti ini Dibaca ini, oh ada air Oh berarti jangan dipilih yang A Kan air itu sehat Ngapain ada kebakaran kalau ada air Terus ada oksigen bu Oh berarti yang ini Enggak, berarti ini masih belum tepat ini Terus ada air lagi Nah berarti yang benar adalah Itu adalah partikel halus Karbon monoksida Dan nitrogen oksida Jawabannya D Oh internet Tidak stabil Bentar ya Jawabannya D Blank ya Blank apa enggak nih di tempat kalian Korna hitam Hitam loh Blank gitu ya Selamat menikmati Selamat menikmati Masih ini ya Bentar nak lah Maka sambal kah? Enggak Oke iya Kasih ya Jaringannya kayaknya bu Maaf bu tadi keluar Soalnya jaringannya susah bu Iya iya Keluar sendiri Keluar sendiri kah Kalau ibu ini malah Blank ini Coba ibu stop share dulu Oke Ibu share ulang Oh ternyata Tidak Apa-apa Ternyata Tidak apa-apa Ini tadi yang D ya Tadi ibu Kliknya kebanyakan Lanjut Nomor 15 Dika Dika lagi Enggak kelihatan bu Oh langsung Enggak kelihatan Kelihatan belum Tidak kelihatan bu Kurang atas bu Enak Enak Apa? Apa-apa Kesehatan orang Organ Pernapasan Pernapasan juga Dipengaruhi Kondisi Kondisi lingkungan berikut ini Kondisi yang baik Untuk Kesehatan Organ Pernapasan Pernapasan adalah D Terdapat Banyak E Tumbuhan Di lingkungan sekitar Oke Untuk menjawab Jawabannya dari Dika Di sekitar lingkungan Kalian Berarti di rumah Kan di Banjarbaru itu Banyak sekali perumahan Udah kota Kota Banjarbaru Kemudian banyak sekali Perumahan bermunculan Nah Di rumah Apakah ada Tumbuhan di rumah Tanaman Kebunan Ada bu Ada bu Banyak bu Semoga deket kebun Apalagi deket kebun Sama deket hutan Mesti seger Kita kapan-kapan Main ke rumah Dika Kita kapan-kapan Main ke rumah Dika Mau panen apa Di hutan Mau panen Tomat Mantap Jadi Iya Manfaatnya Tumbuhan Seperti yang tadi Bahwa tumbuhan itu Mengeluarkan Oksigen Jadi kalau ada Tumbuhan Kita berteduh Di bawah pohon Itu rasanya Seger Kenapa Ternyata selain Menghalangi dari Sinar matahari Oksigen mengeluarkan Oksigen Eh sorry Pohon mengeluarkan Oksigen Terus pohon itu Menyerap Karbon Dioksida Termasuk panas Tadi Bo Orang butan Kabo Apa Orang butan Kabo Ayo teman-teman Kalau medika Sherlock Sherlock ya Gak bisa Nanti Nanti Sherlock Teman-teman Mau menyerbu Kesana Ayo Siapkan Oke 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 Lanjut Muhammad Sayrul Anam Nomor 16 Kegiatan Ekonomi Yang dilakukan Setiap orang Melibatkan Beberapa Unsur Berikut Ini Yang tidak Termasuk Unsur Kegiatan Ekonomi Adalah A Instruksi B Distribusi C Produksi D Konsumsi A Ya Instruksi itu Petunjuk ya Semacam Petunjuk Kayak gitu Kalau Distribusi Produksi Konsumsi Ini adalah Kegiatan Ekonomi Ini Bu Jelaskan Disinilah Sedikit Oke Nah Tuh Mana Kok tak muncul Distribusi 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 itu apa Dari pertama dulu deh Dari pertama itu Produksi 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 itu apa Nak Produksi itu apa Menghasilkan Barang Atau Jasa Tuh Produksi Contohnya nih ya Di kebun Dika Menghasilkan Rambutan Berarti Itu kegiatannya adalah Produksi Kemudian Ada Distribusi Lalu Mamanya Dika Atau orang-orang Yang Mendatangi Ke rumahnya Dika Mau membeli Nih Mau beli rambutannya Tapi dalam jumlah besar Dalam jumlah besar Untuk dijual Kembali Di pasar Itu namanya Distribusi Distribusi itu Artinya Penyaluran Produk Penyaluran Produk Atau menjual Kayak itu Nah Nah Pas di pasar Bu Inggit lewat Bu Inggit beli Beli rambutannya Tadi Buat dimakan Sendiri Enggak dijual Lagi Berarti Ibu melakukan Kegiatan Konsum Si Atau Memakai Produk Kalau Orangnya Ini Orangnya Kalau jasa Itu Orangnya Disebut Orang yang Berjualan Itu Bu Iya Namanya Apa Bukan Produk 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 Send Sorry Mana Tadi Kalau Distribusi Orang yang Just Iya Namanya Distributor Kalau Konsumsi Berarti Ibu Namanya Konsumen Ayo Catat Langsung Sekarang Catat Bawa polpen Kan Ntar 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 Catat Dulu Catat Dulu Konsumen Tadi Apa Bu Ntar Belum Itu loh Ada Silahkan Catat Produksi Itu Menghasilkan Barang Jasa Ya Bu Ntar Bu Jangan Dianu Dulu Bu Mau Ngambil Kertas Bu Jangan Digas Dulu Bu Dulu 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Lutfi. Lutfi baru sekali kan tadi bacanya? Dua kali udah tadi, Bu. Sama yang nomor sembilan. Berarti. Sama nomor empat belas tadi, Bu. Anam sudah, Hairul Anam. Udah, Bu. Udah dua kali su juga. Alfian yuk, Alfian. 16, 18, Bu. 17, Nak. Oke. Tunggu, Bu. Kegiatan ekonomi yang dilakukan Pak Arman adalah mengolah, mengolah, kelindung, ikan haruan. Mengolah, ikan haruan menjadi kerupu kegiatan yang dilakukan Pak Arman merupakan usaha ekonomi dalam bidang produksi. Oke, karena mengolah, karena mengolah, karena mengolah ikan haruan berarti beliau itu membuat barang, makanya disebut produksi. Gitu ya. Pokoknya nanti ngerjakannya pelan-pelan, biar tidak, ini, saya salah. Madani, Isan Madani, nomor delapan belas. Bu, suaranya sering hilang, Bu. Iya, Kak. Siapa ini? Suaranya patah-patah, Bu. Madani. Patah-patah, Bu. Kayaknya jelas kita, suaranya, Bu, patah-patah. Oh, suaranya patah-patah. Mungkin ini ya, jaringan aja ya, enggak apa-apa. Ayo, Madani. Madani mana? Is Muhammad Isan Madani, nomor 18, Nak. Muhammad Isan Madani. Pak Satrio sehari-hari mengumpulkan tanaman rumput purun dari sekitar rumahnya. Ibu Satrio beserta tetangganya mengolah rumput purun tersebut menjadi berbagai barang kerajinan. Rumah tetangga, sikap kita terhadap pekerjaan Pak Satrio beserta istrinya tersebut adalah A. membelinya dengan harga yang murah, B. B. Menganggap kerajinan tidak berguna karena terbuat dari rumput, C. Mengabaikan karena itu hanya buatan industri rumah tangga, D. yang menghargai dan mau menghasilkan kerajinan purun tersebut. D. Bu, jawabannya. Iya. Menghargai dan mau mengumpulkan hasil kerajinan purun tersebut. Tahu ya, rumput purun tahu ya, tanaman rumput purun ya. Diolah. Pinter jadi barang kerajinan rumah tangga. Itu unik loh, itu tidak merusak lingkungan. Bu, kenapa nggak merusak lingkungan? Maka itu tanaman rumput purun diambili. Kan rumput, rumput diambil nggak apa-apa. Habis itu diolah. Kemudian kita bisa memakainya untuk keperluan sehari-hari. Daripada kalian pakai plastik, ya kan? Pas plastiknya nggak kepakai, dibuang, tidak bisa terurai. Masuk ke tanah masih utuh, na'ai. Walaupun udah 10 tahun, plastik itu nggak bakalan hancur. Anehnya plastik itulah. Coba kalian pas nanti ngaduk-ngaduk tanah. Nemu plastik tuh, pasti ada. Ya. Lanjut. Ya, lanjut. Rahmatullah nomor 19, nak. Iya, Bu. Berikut ini cara menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. A, menunjukkan perusahaan yang tidak sehat. B, menanggap produksi produk sendiri lebih bagus dari produk orang lain. C, menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan orang lain. D, menawar barang yang akan dibeli dengan harga yang sangat murah. Oke, Bu. Ya, cara menghargainya ini pian garis bawahin. Tidak harus kemana-mana ya. Tolong cara hargai pertama, kegiatan usaha ekonominya orang tua dulu di rumah. Ya. Nggak usah keluar rumah dulu. Apa yang dilakukan kalian sekarang yang wajib kalian hargai adalah usaha ekonomi orang tua. Ya. Nah, ini dia jawabannya. Menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain. Termasuk orang tua. Mau orang tuanya mau bekerja apapun, bersyukurlah. Karena orang tua sudah bekerja untuk memenuhi keperluan rumah. Ya, buat makan sehari-hari. Buat beli kuota. Itu orang tua yang berjuang. Jadi tetap harus dihargai. Lanjut. Nor Ashifa. Halo, Nor Ashifa baru hadir. Nomor 20. Nak, baca, nak. Sikap yang sebaiknya kita tunjukkan terhadap orang yang memiliki usaha sama dengan kita adalah bersaing dengan sehat. Dia mengganggu usaha orang lain. Dia menjelek-jelekan usaha orang lain. Dia menganggap randa usaha orang lain. Ak, bu. Ya, bersaing dengan sehat. Contohnya, di pasar. Esok pagi ke pasar lah, nak lah. Melihatnya aja di pasar tuh yang jualan lombok berapa orang. Apakah satu orang aja? Banyak, bu. Nah, banyak. Yang jualan lombok di sana, 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 sana ada. Yang jual ayam loh. Ayam lagi, ayam lagi, ayam lagi. Banyak. Nah, apakah mereka saling bersaing? Enggak, bu. Enggak, bu. Bersaing. Bersaing tapi sehat. Iya, bu. Maksudnya bersaing dengan sehat itu tidak menjelek-jelekkan. Enggak mengeluarkan kata-kata yang buruk. Tetap menerima rejeki. Ya, Mariana Nilam nomor 21. Satu loh. selamat menikmati ayo nilam halo nilam gimana nilam ganti dulu ya kita ke naswa nilam 21 cerita bergambar adalah cerita yang disajikan dalam gambar yang disusun secara titik-titik disebut titik-titik A. berurutan dan saling berhubungan B. potongan dan saling berhubungan C. berselang saling dan saling bergiri sendiri C. bersambung dalam setiap judul cerita bergambar disusun secara kok ini ada titik-titiknya dua ya disini ya bersambung setiap judul gitu ya mungkin disebutnya ini enggak iya D ya oke lanjut nomor 22 Sekar langkah pertama langkah pertama nomor 22 nak ciri-ciri cerita bergambar yang tepat adalah A. terdiri dari teks-teks teks-teks bacaan yang panjang B. terdapat lebih banyak teks daripada gambar C. hanya terdiri dari gambar dan tanpa lengkapi teks D. terdapat lebih banyak gambar daripada D oke betul gambarnya kenapa Nilam? enggak tahu bu keluar dari dirinya oh iya kak bisa lah membaca nomor 23 Pian halo Nilam Cerituan nomor 23 nak pertama dalam membuat gambar cerita adalah A. memberi jodol B. menyusun cerita C. menentukan tema T. menentukan tema jawabannya apa? tembok C. menentukan tema apa ke epet teman apa ke kantong Nuraimi 24 tahap penyempurnaan gambar dilakukan dengan memberi warna terdapat dua teknik dalam dalam mewarnai yaitu A. teknik basah dan kering B. teknik tunggal dan campuran C. teknik kombinasi dan tunggal D. teknik langsung dan tidak langsung jawabannya A. bu teknik basah dan kering selanjutnya siapa tadi yang masih membaca sekali lagi yang masih baca sekali aja Nur Ashifa Adelia yuk baca lagi nak nomor 25 nak gambar dan kata-kata yang berisi aja ajakan untuk melakukan tindakan positif disebut A. komik B. poster C. kartun D. poster A. kata-kata yang berisi ajakan untuk melakukan tindakan positif disebut komik ajakan apa menurut teman-teman B. bu yang poster iya poster D. poster apa brosur poster ya poster bu sekarang yang nomor 26 Lutfi ada soal isiannya juga ada eh Lutfi nomor 26 jika petugas piket tidak bertanggung jawab saat menaksanakan tugas piket adalah sekolah akan menjadi lebih tidak bersih bu ya kelas kotor gitu ya oke nomor 27 siapa yang mau menjawab boleh raise hand angkat tangan yuk cepat-cepatan angkat tangannya Nur Aini 27 yuk Nur Aini baca nak cara yang paling tepat untuk mencegah perkembangnya kuman penyakit adalah dengan menjaga kebersihan kata tanya yang tepat untuk melengkapi kalimpi boban tersebut adalah bagaimana bagaimana betul lanjut Lutfi silahkan angkat tangan aja yang mau angkat tangan nanti ibu urutkan Lutfi dulu selain kabut ya selain kabut asap karena kebakaran dan pembakaran sampah jenis asap berbayang yang harus dihindari adalah asap dari pabrik liar bu pembakaran liar iya pabrik boleh apa tadi ya pabrik teman-teman apa lagi yang lain bisa prokobo apalagi kendaraan bermotor 29 Nilam tadi Nilam angkat tangan setiap orang melakukan kegiatan ekonomi yang berbeda-beda untuk memenuhi kebutuhannya meskipun berbeda-beda kita harus titik-titik kegiatan ekonomi orang lain tersebut apa jawabannya jawabannya menghargai ibu iya betul kita harus menghargai pekerjaan orang lain atau kegiatan orang lain 30 silahkan angkat tangan lagi ribuan bu oke rituan silahkan gambar cerita banyak ditemukan dalam bentuk komik bu oke komik nomor 31 siapa yang mau baca lutfi lagi yuk lutfi baca 31 bagaimana hubungan bentuk bagaimana bentuk perilaku bertanggung jawab warga sekolah dalam menjaga kebersihan di lingkungan sekolah dengan melakukan kerja bakti sekolah bu oke kerja bakti sekolah ada jawaban yang lain teman-teman tiket plus bu iya ada lagi teman-teman tidak buang sampah sembarangan bu iya tidak buang sampah sembarangan oke nomor nomor bawahnya ada sebuah teks silahkan siapa yang mau membaca boleh angkat tangan langsung boleh boleh angkat tangan enggak ada yang angkat tangan rahmatullah kah yuk rahmatullah baca tumbuhan hijau merupakan salah satu faktor penting terkiptanya udara bersih tumbuhan hijau menghasilkan oksigen yang diperlukan manusia sebaliknya manusia menghasilkan karbon nioksida yang diperlukan oleh tumbuhan melakukan fotosentesis oleh karena itu hubungan manusia dengan tumbuhan hijau adalah hubungan timbal baik timbal balik yang tidak dapat dilepaskan dikutupi dari buku 32 baca sekali anak bagaimana hubungan yang terjadi antara manusia dan tumbuhan hijau berdasarkan paragraf tersebut apa jawaban pian timbal balik buku bagaimana hubungan yang terjadi antara manusia dan tumbuhan hijau berdasarkan paragraf apa hubungannya timbal balik iya betul hubungan tidak timbal balik tapi hubungannya apa maksudnya ini ini jawabannya ya kalau ada hubungan memang betul disini hubungannya itu timbal balik tapi jawabannya yang tepat adalah seperti ini tumbuhan hijau menghasilkan oksigen yang diperlukan oleh manusia terus manusia menghasilkan karbon dioksida yang diperlukan oleh tumbuhan mengakukan fotosintesis dah ini jawabannya agak panjang silahkan ditulis dulu apa hubungannya antara manusia dan tumbuhan hijau itu ya tulis dulu yang nomor 32 kejar yang terimu terimu yang yang selamat menikmati oke, sudah? belum bu bentar bu, belum bu sudah bu sudah bu belum bu sambil menunggu, sambil menulis kita baca nomor 33 ibu minta Nurin baca 33 nak, Nurin Maswa jelaskan tiga cara menindungi diri saat terjadi bencana kabut petak jawabannya banyak minum air putih batasi aktivitas keluar rumah keluar rumah banyak minum air putih terus, apa tadi? batasi aktivitas keluar rumah kemudian memakai apa mas? masker 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 lanjut 34 Muhammad Afrijal jelaskan tiga cara menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain apa saja tidak sombong bu tidak sombong boleh apalagi teman-teman yang lain boleh menambahkan menumbuhkan persaingan yang sehat dalam kegiatan perekonomian iya persaingan yang sehat apalagi menjujur siap jenis keperluan yang dilakukan orang lain menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan orang lain menjunjung tinggi jenis pekerjaan orang lain tidak mencelah ya itu sudah termasuk kalian menghargai nomor 35 terakhir Mariana Nilam apa yang kamu ketahui tentang dua teknik pewarnaan gambar berikan penjelasanmu apa pewarnaan gambar pewarnaan basah dan teknik pewarnaan kering bu ya pewarnaan basah dan kering lalu ini dijelaskan kalau basah seperti apa kering seperti apa oke itu tadi adalah pembahasan kita tentang paket empat di semester semester 1 tahun kemarin ini adalah contoh soal tahun kemarin ya 2019 ini contohnya yang dulu dulu banget di tahun yang lalu oke ibu stop share dulu ya sampai jumpa Terima kasih.